plafon ruang kelas 6 B SDN Mayang 1 kecamatan Mayang ambrol pada Senin 8 Januari 2024 malam hari beruntungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut sebelumnya juga tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa plafon itu akan ambrol sebab kondisi plafon masih baik dan pada Senin pagi ruang kelas masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ambruknya plafon sekolah ini baru diketahui pada selasa pagi oleh Kohar penjaga sekolah saat itu Kohar hendak membersihkan ruang kelas dirinya terkejut saat mengetahui plafon kelas ambruk dan menimpa etalase tempat buku dan arsif pasca ambruknya plafon tersebut 28 siswa dari kelas 6 B terpaksa menggunakan ruang kelas kosong yang dijadikan aula sekolah untuk kegiatan belajar mengajar harapan untuk perbaikannya ya minta bantuan lah gitu jadi kalau dibebankan ke bos insya Allah kami keberatan karena sepertinya itu habisnya juga banyak terkait laporannya juga kami kesulitan kalau bisa kami dari pihak sekolah minta bantuan dari Dinas Budi Dupang selamat menikmati